Laptop gaming itu harusnya kayak gini Gak cuma enak dipakai main game dan editing Tapi pelengkap lainnya Kayak fiturnya, desainnya Dan kualitasnya Juga ikut diperhatiin Ya sepanjang gue nyoba Acer Predator Series Satu ini bikin gue Kesemsem, jadi gue ceritain So welcome back to the day of the editing channel Namo Greg dan Lashakira Desain laptop ini masih ada ciri khas Predatornya Tapi makin kesini gue ngerasa makin gagah Iya, liat aja di bagian belakangnya Ini ada aksen mengkilat Dan ditambah ada lampu light bar Yang dibagi menjadi 3 zona RGB Ya bisa kalian custom jadi keliatan Eye catching Dan dalam segi build quality Ini solid banget sih, gue tekan di bagian manapun Sampai tengah keyboardnya gak ada yang amplis Termasuk Engsel si layarnya ini bisa dibuka pakai satu tangan Dengan mudah dan gak terlalu Ngoplak-ngoplek Itu menarik Tapi ada 2 hal yang gue kurang suka di bagian desain Atau lebih tepatnya di bagian bodi laptop yang satu ini Pertama gampang banget nempel sidik jari Dan susah dibersihin Kedua, untuk bobotnya Berat banget plus tebel Jadi mikir kalau misalkan mau dibawa kemana-mana Tapi ada satu attention to detail yang gue suka Dimana laptop ini tuh ada jarak Pemisah antar laptop Dan permukaan Supaya airflow-nya itu bisa mengalir dengan baik Menarik banget Terakhir, untuk IO port semuanya komplit Plit-plit banget Yes, sampai tersedia micro SD reader Atau walaupun ya ini emang kurang kepake Tapi at least ada micro SD card itu lumayan ngebantu Gue berharap sih mungkin di next bisa ada SD card Karena content creator butuh SD card reader Layout keyboard laptop ini menggunakan full size Dan untuk typing feels-nya seperti yang bisa kalian harapkan Dari sebuah laptop Acer Kurang tactile, agak membal Dan key travel di awal tuh agak nyaru Tapi sering kalian pake 1-2 hari Otomatis akan terbiasa Lanjut, untuk penempatan touchpadnya itu Center to spacebar Emang agak OCD aja Kayak kurang tengah Tapi untungnya ukurannya ini luas banget Dan feels-nya juga gak keset Halus Gak licin juga Jadi kalau misalkan kalian pengen scrolling-scrolling tanpa mouse Ini sangat menyenangkan Tapi gue penasaran deh Adakah kalian yang main game di sebuah gaming laptop Menggunakan touchpad bawahnya untuk fps Coba komen di bawah Iya, game fps main touchpad Coba komen di bawah Kalau misalkan kalian adalah orangnya Lanjut, ngomongin soal keyboard Ini yang gue suka Karena improvement yang gue tunggu-tunggu Yaitu RGB-nya gak dibagi lagi menjadi 4 zona Tapi per key Ya, kalian bisa custom warna-warni per huruf Di aplikasi Predator Sense Walaupun di awal gue agak bingung nyarinya gimana Karena beda penaman Cuman efek aja Tapi begitu kalian tahu Masuk gampang banget di customize-nya sih Spesifikasi dari laptop yang satu ini gacor banget Ya, sesuai dengan harga yang dikasih Ada harga, ada barang Dan ini gak ngecewin sama sekali Performa dari Intel Core 13 Generation Processor-nya tuh ngebut banget Karena ada 24 core yang dibagi menjadi 8 performance core Plus 16 efficiency core Dan ada 32 thread Tentu kalau dibandingin sama Intel 12 Generation kemarin Ini punya peningkatan performance sampai 46% kenceng Dalam segi render video Iya, dan ketika gue coba ngedit juga Di aplikasi Adobe Premiere Resolusi 4K tertinggi Full playback Full resolution Dan full effect Emang agak ndat-ndat turunin ke setengah Baru bisa berjalan dengan baik Tapi ingat, ini pake full effect ya Banyak banget seperti yang bisa kalian lihat di timeline ini Dan ngomongin soal performa gaming sendiri Gila sih memang RTX 4070 plus Intel i9 tuh kayak kombinasi terbaik Gue main Monster Hunter Rise Dengan settingan rata kanan Full resolution Bisa dapet fps selalu di angka 60 Gak pernah drop sama sekali Dan untuk main game yang lebih dengan fps kayak CSGO 2 Full resolution Settingan rata kanan Minimal fps yang dikasih selalu di atas angka 100 Jadi sangat menyenangkan Oh iya, laptop ini juga masih ada 5 mode fan Ada echo, quiet, balance, performance, dan turbo Gue sendiri sih lebih senang di performance Karena fannya gak terlalu yang bising gimana Tapi performa dikasih tetep ngebut Tapi kalo misalkan kalian pengen max out performanya sendiri Bisa aja langsung ke turbo Walaupun fannya agak bising Tapi itu ngikutin performa penggunaan kalian Kalo misalkan lagi dipake browsing Ditaruh ke turbo Ya fannya akan adjust supaya lebih kalem Jadi ini menarik banget Adaptive Dan kalo misalkan kalian tengah Untuk ketahanan baterai gimana Ya standarnya laptop gaming sih Dipake browsing-browsing Nonton youtube tanpa editing dan gaming Bisa bertahan 3-4 jam Dan untuk ngecharge Ngebut banget Karena liat aja break charger-nya segede ini Dan support 330 watt Yang bikin pengisian daya dari angka 1-100% Makan waktu kurang dari 2 jam aja Satu hal yang gue notice dan gue suka banget Bezel bawah layarnya ini makin tipis Jadi gak keliatan terlalu tinggi Dan keliatan ganteng aja Apalagi untuk spesifikasi layar indikasi pun juga Lebih dari cukup Resolusinya tinggi Refresher support 240Hz Dengan latency 3ms doang Plus support NVIDIA G-Sync Jadi sangat berguna ketika kalian mau main game FPS Pairingnya itu gak keliatan Dan mata kalian jadi gak terlalu sakit Karena ya gak Keset-keset Atau gak pecah-pecah gambarnya Tadi berasa mulus aja Dan ngomongin soal kualitas warnanya Ini udah support 100% sRGB Jadi ya color akruasinya udah bagus Walaupun kalau misalkan gue pasang video yang ada warna hitam Dia gak hitam pekat Karena panelnya masih menggunakan IPS LCD Mungkin Max Acer bisa kasih panel OLED Biar lebih vibrant Dan brightness-nya tentu bisa lebih naik Karena sekarang ini gue ngerasa Brightness 500-nya itu masih kurang angkat Kalau dipakai di kondisi outdoor Apalagi juga ada lapisan anti-glare kan Tapi overall Film angle-nya juga gak terlalu mengganggu Gue suka sih Peningkatan yang paling signifikan Akhirnya untuk webcam Naik resolusinya ke 1080p Tentu jadi lebih jernih Dan ditambah Fiturnya pun komplit Gue bisa tambahin background efek bokeh kayak gini Live Walaupun memang masih agak patah-patah Tapi at least ini real time Ditambah ada fitur automatic framing Jadi kalau misalkan gue geser kiri Kanan Ini selalu muka gue di tengah Menarik banget Dan untuk fitur eye contact Sebenernya ada Tapi gak terlalu ngebantu yang gimana Tapi intinya Gila webcam naik Gue seneng banget Dan ngomongin soal speaker Sayang masih menggunakan stereo aja Harusnya dengan bobot segede gini Dan setabel ini Bisa kuat speaker Biar lebih immersive Jadi kualitas suaranya pun juga lebih ngangkat Bassnya lebih nendang Dan enak kalau misalkan Mau dipakai nonton bareng Dan terakhir Gue berharap banget Semoga ada Acer Predator Helios 16 selanjutnya Yang bisa support Windows Hello Baik fingerprint Ataupun muka Biar enak aja Nggak perlu masukin Pakai pin Atau password Jadi guys Intinya dengan harga 37.999.000 Jelas ini bukan laptop Yang murah sama sekali Bisa beli motor bagus Bahkan bisa DP mobil Tapi kalau misalkan Kalian adalah pekerja profesional Content creator Atau kayak tajir Melintir bingung Habis ini Kayak gimana Jelas ini bisa jadi opsi sih Karena dengan harga yang kalian bayar Semuanya diperhatiin Termasuk sampai after salesnya Ada 3 tahun garansi Plus 1 tahun Acer Priority Care Jadi kayak enak banget Ada asuransi tambahan Dan ditambah untuk minus-minusnya pun juga Kayak nggak ada yang deal breaker Paling SD cardnya nggak ada Speaker biasa aja Berarti kurang cerah Dan bobotnya ini yang masih berat Tapi kalau misalkan Menurut gue nggak deal breaker sama sekali sih Gimana menurut kalian Dan coba komen di bawah Dan kalau misalkan kalian ngerasa Video ini bermanfaat Boleh bantu like Share Dan subscribe Bagi kalian belum subscribe Sekali lagi Sekianlah lonceng dan notificationnya Supaya tau kapan video baru di upload And as always Stay safe Stay healthy Dan stay updated With up to date Thank you guys